Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Rizka Agung setiawan pada video kali ini saya ingin ini ya membuat video setelah sekian lama tidak membuat video ya jadi ini update terbaru kita akan mengganti Polaris step-by-step jadi pertama-tama alat apa yang diperlukan untuk mengganti Polaris yang pertama adalah kita sediakan cutter saja dan kita enggak perlu buka framenya terlebih dahulu kita langsung garis pinggir kita garis langsung gitu lalu kita apa namanya klentek atau kita lepas Polaris yang sudah selek nih ya seperti ini ciri-cirinya digambar juga kusam seperti itu jadi perlu hati-hati ketika mengganti Polaris ketika semuanya sudah di ini diangkat Polarisnya kita tinggal buka frame lalu membersihkan yang ada di dekat cop di flexible copnya sehingga kita perlu hati-hati kalau tidak hati-hati nanti bisa kegores atau terpotong nanti bisa blank TV nya jadi diperlukan keteritian setelah kita garis seperti tadi kita ini lagi jadi biar Polarisnya ini apa namanya enak ya nanti ini ketika kita remove seperti ini kita lanjutkan nah kalau sudah kita tinggal klentek ya tinggal kita tinggal lepas lalu kita perlahan-perlahan sedikit-sedikit demi sedikit Hai agar rock seperti ini nah ini lalu kita angkat nah sini ya Nah ini ya oke lagi kita rock lagi di sini yang ini aja kayak mudah ya ini ajalah enak eh seperti ini ini polarisnya ini nanti kita tinggal bersihin sisa lemnya ini masih ada lemnya yang masih menempel jadi kita harus merimuf atau menghilangkan sisa-sisa lem yang ada ini sama caranya kita kerop juga seperti ini nah seperti ini ya di proses selanjutnya setelah membersihkan dari sisa-sisa polarizer dan lem yang melekat ini sudah bersih saya pakai minyak kaya putih ini sudah bersih ini tinggal lapisan paling jadi lapisan LCD paling luar sudah tidak ada polarizer sudah sudah tidak ada lem maka dari itu kita akan pasang polarizer yang baru ini akan tetapi pada proses ini ternyata agak kegedean kita harus memotongnya jadi alat-alatnya yang diperlukan adalah polarizer ini sendiri kemudian penggaris kalau ada saya pakai frame dari TV ini bisa ya itu karena dia lurus terus sama cutting mat ya kalau bisa pakai cutting net karena lebih enak ya lebih keset ya Oke saya akan coba potong untuk dulu selamat menikmati 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 komen dan like terima kasih selamat menikmati